Halo teman-teman suku kucing, selamat datang kembali di channel youtube nya Suha Kucing Kak, kucingnya gemuk banget, berapa kali sehari sih dikasih makan? Nah di video kali ini, gue mau nge-share gimana caranya gue ngasih makan ke kucing-kucing gue teman-teman ya Yang pertama, ini kalau pagi-pagi kebiasaan gue yaitu mencampurkan makanan basah dan makanan kering Jadi kucing gue itu pasti ketemu setiap hari dengan yang namanya makanan basah tapi tidak makanan basah saja ya Jadi kalau pagi-pagi itu kucing gue ketemu makanan basah yang dicampur dengan makanan kering Tapi ada rahasianya lagi nih teman-teman ya, jadi tidak hanya makanan basah dan makanan kering saja Kalau pagi-pagi ada campuran lain yang gue pakai supaya kucing gue itu terbuster nafsu makannya Terus kemudian imunitas tubuhnya juga bagus Jadi untuk sarapan paginya gue selalu campurkan vitamin ke kucing-kucing gue ini teman-teman Ini gue pakai serum dari Max Pau Vitamin untuk kucing teman-teman ya Jadi si Max Pau ini cukup satu tetes saja bisa dicampurkan ke makanan kering atau ke makanan basah Atau ke makanan kering yang dicampur dengan makanan basah seperti yang gue lakukan sekarang teman-teman ya Max Pau itu mampu banget menjadi solusi masalah anak gue dengan satu kali pencet saja Nah ini setelah diaduk-aduk seperti ini supaya si Max Pau itu atau vitaminnya itu mudah menyatu dengan makanannya Dan langsung aja gue mau kasih ke kucing gue yang pertama ini adalah kucing gue yang namanya si Mugi teman-teman ya Si Mugi langsung dikasih sarapannya banyak banget seperti ini teman-teman ya Jadi kalau siang kucing gue itu udah gak dikasih makan lagi tapi nanti dikasih makannya itu teman-teman setelah sore hari sekitar jam 16 ya Atau jam 4 sore Jadi gue kalau misalkan ngasih makan ke kucing-kucing gue itu sehari 2 kali aja udah cukup Karena apa? Karena kucing gue ini kucing steril teman-teman ya Atau kucing yang sudah dikebiri Jadi kalau misalkan terlalu banyak ngasih makannya atau porsinya terlalu berlebihan Takutnya kucing gue itu kegemukan atau obesitas Jadi makanya gue atur untuk porsi makan kucing-kucing gue ini sehari itu 2 kali saja Nah ini untuk kucing gue yang lain teman-teman ya Jadi mangkok yang ini atau wadah makannya ini untuk kucing gue yang namanya tam-tam nih Nah siap-siap tam-tam mau makan Tam-tam makannya di kandang teman-teman ya Karena apa? Karena tam-tam ini belum terlalu akrab dengan yang namanya kucing gue yang lain Atau si mugi teman-teman Takutnya gelut dan takutnya ada luka atau seperti apa lah ya Untuk menghindari pertikaian saja Jadi si tam-tam makannya itu di dalam kandang seperti ini Tam-tam juga udah steril teman-teman ya Jadi untuk kucing yang sudah steril Biasanya untuk cara ngasih atau pola makannya itu Harus sehari 2 kali aja itu menurut gue udah cukup Nah ini si boni juga teman-teman ya Dia juga udah steril boni pun Makannya sama untuk setiap hari itu gue kasih 2 kali Pagi sama sore aja Kalaupun ada cemilan biasanya gue kasih cemilan Tapi untuk cemilannya gak setiap hari gitu teman-teman ya Jadi di salah-salah antara pagi dan sore itu biasanya gue kasih cemilan ke mereka Tapi itu gak setiap hari dikasih cemilannya Jadi untuk cara ngasih makannya ya seperti itu teman-teman 2 kali Tapi untuk yang pagi-pagi biasanya gue mix antara makanan basah Makanan kering terus kemudian vitamin Tapi untuk sore harinya itu full makanan kering saja Jadi gue tidak pernah mencampurkan untuk makanan basah lagi di sore hari Nah kalau misalkan teman-teman mau ikutin metode atau cara yang gue share di video kali ini silahkan Tapi mungkin untuk kucing yang sudah kucingnya itu terlalu kurus ya teman-teman Untuk kucing yang terlalu kurus mungkin pola makan ini tidak akan berhasil untuk menggemukan kucing Karena pola makan yang gue share di video ini adalah pola makan untuk memaintain kucing yang sudah dikebiri atau sudah disetere Jadi kalau kucing kamu masih kurus ya mohon untuk diberikan makan yaitu lebih sering dibandingkan dengan kucing yang sudah mencapai berat maksimal gitu teman-teman ya Jangan sampai kucingnya kegemukan juga itu gak bagus lucu sih Tapi kan kita gak tahu apa yang dirasakan kucing kalau misalkan kucingnya itu kegemukan Mungkin kucingnya itu jadi cepat capek terus kucingnya itu jadi males-malesan Dan ya kalau kegemukan itu gak bagus juga jadi malahan nantinya bakal jadi sarang penyakit lah ya kucingnya Makanya untuk pola makan kucing-kucing gue itu sehari dua kali saja Pagi dimix antara makanan kering dan makanan basah Campur vitamin terus sore hari itu full makanan kering Atau kadang-kadang gue ngasih juga di selajam makan antara pagi dan sore itu Gue ngasih cemilan ke kucing-kucing gue ini nih teman-teman ya Pola makan yang kamu kasih ke kucing kamu seperti apa sih atau yang kamu terapkan ke kucing kamu itu seperti apa sih Atau mungkin kamu memang yang tipe gak mau ribet gitu ya Gak punya banyak waktu juga untuk membagi pola makan menjadi dua atau tiga kali sehari Jadi kamu itu selalu menyetok banyak kucingnya bebas makan kapan aja atau seperti apa Silahkan share di kolom komentar teman-teman ya Oh iya juga teman-teman jangan lupa pada saat memilih makanan kucing Kamu pastiin itu kucingnya satu suka Terus kemudian juga yang berikutnya nutrisinya itu cukup Meskipun gak makanan mahal atau makanan yang premium Kamu carilah ya merek-merek makanan kucing banyak banget Yang harganya ya jangan terlalu murah juga sih menurut gue teman-teman ya Yang harganya middle aja yang harganya tengah-tengah Yang bisa buat kucing kamu itu jadi tambah sehat Tambah gemuk terus juga Kamu juga sendiri sebagai ownernya tidak ngerasa keberatan Atau tidak membuat kantong ownernya jebol ya Jadi pintar-pintar aja sih teman-teman ya Untuk memilih makanan kucing Untuk memilih vitamin Untuk memilih sampo Mungkin perawatan-perawatan lainnya Untuk kucingnya cari yang cocok Cari yang tidak terlalu murah Karena kualitas itu selalu sebanding dengan harga Kalau menurut gue nih ya Dan hasil itu selalu berbanding lurus dengan usaha Jadi kalau misalkan ingin menghasilkan kucing gemuk Kamu harus ada sedikit usaha atau effort Untuk membuat kucing kamu gemuk Dengan cara ya sedikit berkorban materi Terus juga sedikit berkorban waktu Untuk membuat kucingnya itu tumbuh sehat Terus juga kucingnya itu jadi gemuk Dan kamu juga harus menjadi smart fat lover Untuk memilih pakan dan juga vitamin Untuk kucing kamu teman-teman See you next video ya Semoga membantu